Intro Bingung nih, ngabuburit, ngapain ya? Pingin makan, belum waktunya buka Pingin tidur siang, ah nanti gak produktif Pingin shopping atau check out bareng di e-commerce Takut duit THR habis Puasa bikin kamu lemas dan tidak produktif melakukan apa-apa Butuh aktivitas yang menarik dan inspiring untuk mengembangkan diri Yuk ikuti webinar Safari Ramadan by Mark Plus Institute Reinvent yourself to be more productive and creative in endemic era Reinvent yourself menyajikan webinar dengan topik-topik menarik Seperti TikTok Marketing, Digital Marketing, Public Speaking, Time Boxing, Mindfulness, Self Care Dan keuangan Didukung dengan banyak aktivitas menarik, diskusi interaktif, dan games yang bikin kamu gak bosen menunggu waktu buka puasa Webinar Safari Ramadan bisa kamu ikuti dalam 2 series, Productivity Series dan Creativity Series Webinar Safari Ramadan Reinvent yourself Daftarkan segera Discover your strength and maximize your potential Join our webinar and enjoy the process Selamat menikmati Terima kasih. 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 Selamat malam. Terima kasih. Nah hari ini saya akan menemani marketeer selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Mark Plus Inc. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak pagi ini? Ya saya, oke siap, tapi cuma bisanya sampai mungkin nanti mewawancarai rektor, mohon maaf sekali. Jadi saya mesti masuk nanti ke Zoom penting Asia Marketing Federation meeting. Karena saya pendiri Asia Marketing Federation dan disitu ada 18 negara meeting, Zoom juga, saya enggak boleh telat. Dan mereka memang lagi mempersiapkan untuk World Marketing Forum kedua di Bali tanggal 6-7 Oktober yang disambung dengan B20 MSMP 20. Jadi ya, nanti saya akan di-replace oleh Mas Ardi Ridwansyah ya, yang sudah siap dan Ardi sudah lama bersama kita dan COO Mark Plus Institute. Kita punya institut, pelatihan, kemudian ada insight, yang research, yang Mark Plus Consulting, dan saya berada di studio Marketis TV. Kalau Marketis memang divisi lain yang urusi online, jadi ada Mark Plus, ada Marketis. Marketis sendiri lagi ada acara X-Fest yang sampai ribuan orang sekarang. Tapi anak-anak muda semua, aku enggak ngerti, aku di sini aja. Ya, oke, terima kasih. Baik sih, ya. Makasih Pak Mohon, saya izin menyapa ya narasumber kita yang lain. Marketis, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Ada Bapak Rektor Universitas Wijaya Putra, Bapak Dr. Budi N. Darto SHM Hung. Selamat pagi, Bapak Budi. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Pak, pada hari ini? Alhamdulillah, sehat. Harus mempersiap diri karena diundang Mark Plus Institute ini. Terima kasih, Bapak, sudah bisa hadir pada hari ini ya, Pak. Selamat pagi, Mbak. Baik. Nah, Marketis kemudian yang juga telah bergabung bersama kita pada hari ini, ada Ibu Dr. Prihat Asi, S-E-M-S-I-A-K-C-S-R-S. Ibu Agil Rektor Universitas Perdekal Malang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Bu? Bagaimana sehat? Alhamdulillah, baik. Terima kasih hari ini, Bu. Iya. Baik, siap. Makasih, Bu Asi, sudah bisa hadir hari ini ya, Bu. Nah, selanjutnya, Marketeers, kita juga telah kehadiran. Seperti yang Pak Hermawan tadi sudah bilang, ada Mas Ardi Ritwansyah di sini. Mas Ardi Ritwansyah, Deputi di Markbos Institute. Pagi, Mas Ardi. Halo, pagi, Amba. Pagi, Pak Hermawan, Pak Rektor, Bu Warek. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih, Ma. Baik. Nah, sebelum kita berbincang dengan para narasumber pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu, paparan konsep entrepreneurial marketing dari Pak Hermawan Kartajang. Wah, kan Pak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ardi Ritwansyah, Pak Rektor, Bu Wabarakatuh. Jadi, saya berada di, kalau kita nyebutnya Mark Plus Kampus, karena 32 tahun sudah, dan saya memang beruntung sekali karena ulang tahun ke-30, dua tahun yang lalu, ditulisin buku mengenai bagaimana saya mendirikan Mark Plus. Sekarang sudah dua tahun buku ini terbit, World Scientific, Philip Kotler, dan Widen Wan. Memang saya orang marketing, jadi saya merasa terhormat the father of modern marketing dari Kellogg School Management mau menulis buku tentang kita bersama Widen Wan. Widen Wan ini Profesor N.T. Yung di Singapura, yang sering saya ajak nulis juga bersama Philip Kotler, marketing and entrepreneurship. Jadi, memang saya mendirikan Mark Plus ini 32 tahun lalu, bekas guru. Saya bekas guru, bukan entrepreneur di Surabaya. Jadi, lain kali izin saya nanti akan mengunjungi, saya senang kalau mengunjungi kampus-kampus, Pak. Jadi, Wijaya Putra ini saya sering dengar, tapi kami cuma punya cabang saja di Surabaya. Sekarang Mark Plus ini memang konsultan, fasilitator, administrasi, research, reporter, macam-macam. Anak muda, sebagian besar anak muda, 200 orang, dan yang di Surabaya kira-kira ada 15 orang, Pak. Jadi, nanti kalau saya berkunjung ke Surabaya, kayaknya dalam waktu dekat saya akan, mungkin waktu bulan puasa ya, saya mampir Surabaya lagi, karena saya juga resmi advisorsnya Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofiva. Saya hampir 75, jadi ya hampir 75, jadi sudah sepuh, cuma ya pakaian seperti begini, supaya mahasiswa yang ada di sini ini kan, hari ini katanya terdaftar 800 mahasiswa, dan komunitas kita sudah 48 episode ini ribuan. Karena kita saling belajar. Jadi, kalau Pak Rektor dan Ibu Warek nanti sudah ngomong di sini, kita tahu, jadi kita harus collab sekarang ini, nggak bisa jalan sendiri. Apalagi marketing ya, mau collab. Dan saya kebetulan di daun pendidikan tinggi. Saya mewakili Mark Plus Institute, selanjutnya karena Pak Nadiem dan Prof Nizam, LL Dikti Jawa Timur juga teman saya, orang ITS, saya di sekolah ITS nggak lulus, elektro, tapi dokter nolus nggak usah ITS, dikasih yang pertama. Jadi ya, makanya nggak pernah ditulis, malu. Profesornya dari Korea, tapi nggak pernah ditulis, orang dikasihin gitu aja, buat apa ditulis. Kalau S1-nya lulusan kubah, iya akhirnya. Karena itu kita bikin prodi khusus dengan ITB di sini, sudah 6 angkatan di sebelah sana. Philip Kotler, Teater Class. Sekarang, we are proud because Rami terus, maksimum 70 dan hampir penuh tiap tahun, sudah angkatan ke-6, itu eksekutif yang sudah berpengalaman 5 tahun, dan sebagainya. Dan bayar sendiri sekarang, kalau dulu angkatan pertama masih dikirim-kirim sama BUMN. Sekarang mudah. Laris bukan main, harus berebut masuk sini karena ITB memang ketat ya. Jadi saya pendiri juga di Dewan Sekolah SBM ITB yang sekarang lagi mempertahankan utonominya terhadap rektor. jadi saya tidak ikut-ikut saya partnernya SBM ITB. Kita punya tiga Prodi sama mereka dan kita cukup sukses ya. Dan aku puas kerjasama-sama SBM ITB. Memang kualiti bagus. Ya, walaupun sekarang strategic marketing IMB kita menjadi termahal di Indonesia untuk lokal, 160 juta. yang lain aku enggak nyebut namanya yang termahal swasta 159. Kita taruh yang paling mahal dan 18 bulan bahasa Inggris dan kita ikut ngajar tapi penentuan diterima atau lulus segala macam itu SBM ITB. Bagus, bagus sekali. Dan kita mulai dengan ITS Pak karena saya dokter seosanya ITS dengan Fakultas Multidisiplin Prof Nyoman. Jadi kita bikin yang 18 bulan tapi yang pakai magang karena di bawah 3 tahun S2 juga nanti magang yang ngatur Mark Plus. Tidak perlu magang di Mark Plus sendiri tapi di mana-mana. Saya anggota di PT bagian MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka jadi saya senang jalan-jalan ngeliatin PTN maupun BTS biasanya BTS yang lebih gampang tapi yang susah diaturkan dosennya malahan bukan mahasiswanya. Mahasiswanya MBKM itu seneng tapi dosennya ini amit-amit merasa paling pinter sedunia biasanya ya. Makanya tugas rektor-rektor ini untuk menjadi leader. Jadi apalagi ya kalau di Surabaya saya juga lagi merancang Prodi Khusus bersama Fakultas Vokasi. Universitas Erlangga karena saya juga advisor Erlangga. Jadi nanti juga umur 75 18 September mau merayakan di Fakultas Kedokteran Erlangga menyerahkan diri jadi kadhaver kadhaver itu kalau di Indonesia sulit karena saya ketua Indonesia pengkatulik katanya Gustur jadi saya katulik penggemar Nabi Muhammad saya katulik juga tidak boleh jadi kadhaver kalau Islam tidak boleh juga jadi harus izin apa anak-anak saya sudah dapat izin nanti taken di depan gubernur dan di depan rektor soalnya saya dulu mau ngelamar Fakultas Kedokteran Erlangga zaman dulu tahun 65 tidak diterima jadi sekarang masuk sebagai kadhaver menyumbangkan the whole body untuk pelajaran anatomy ini Rektor-rektor pasti tahu kadhaver apa tidak usah jelasin lagi kalau di Amerika anak-anak muda itu berlomba-lomba berlomba-lomba untuk menyumbangkan matanya hidungnya parunya untuk apa kalau meninggal memang sekarang trennya ke humanity semua itulah yang menyebabkan buku saya terakhir sama Profesor Philip Butler yang tahun lalu jadi best business book in US jadi marketing 5.0 technology for humanity karena tanpa humanity tidak bisa saya ngajari yang Nabi Muhammad 3.0 ini Nabi Muhammad saya orang katolik tapi mempromosikan Nabi Muhammad human spirit ini 11 tahun 27 bahasa Wiley semua ini baru 15 bahasa baru setahun nah jadi ini teknologi ini 24 bahasa nah jadi ini human spiritnya ini teknologinya ini kalau dikawinkan sama ini keluar ini dan ini memang kita berkarya terus mak plus ini kampus pak halo bapak ibu kebetulan Surabay Malang main-main ke Jakarta mampirlah kita 24 jam menerima bapak di kokas pol tower 88 lantai 81 lantai kita bisa beli karena kita bukan APBN bukan apa tapi kemis kiri kanan jadi kita ajarin orang-orang kita yang 200 sekarang 200 itu barangkali 30% 40% magang anak-anak muda jadi kita ajarin CL ini saya mau menjelaskan CL sebentar mana slide-nya creativity innovation entrepreneurship leadership bagong pitruk garing smart saya masuk di PT ya karena model ini ibu nah bagong itu kreatif lucu kan innovation itu pitruk solusi entrepreneur itu garing maunya banyak tapi value itu dipegang oleh smart leader nah ini perlawanan tapi harus dipersatukan dengan productivity nakulosa dewa improvement itu adalah Arjuna yang selalu mengimprove kemudian professionalism itu BIMO simbol manajemen itu Yudhistiro kakaknya nah kita berpendapat bahwa kedua ini harus disinggurunkan CL dan PIPM Pandawa 5 dan kalau Pandawa 5 enggak bisa makanya Dewan Pendidikan Tinggi itu sekarang saya masuk situ untuk mempromosikan CL ini kemana-mana supaya kampus ini berani membuka diri jangan elit jangan cuma mau jadi Pandawa 5 Pandawa 5 itu diperlukan kalau enggak profesional di bidangnya kan enggak bisa diajari masuk manajemen diajari productivity lah kalau lulus kemudian productivity-nya enggak ada enggak bisa improvement tapi productivity will be limited without creativity improvement will be limited without innovation professionalism will be limited without entrepreneurship management will be limited dua hal yang kontrasi ini kita tuangkan dalam satu buku ke-10 bersama Profesor Philip Kotler Wiley lagi tahun ini mudah-mudahan nanti terbit menjelang G20 World Marketing Forum 2 di Bali dalam rangka G20 juga Indonesia bangga mestinya jadi 3.0 4.0 5.0 dan Entrepreneur Marketing ini kira-kira di Bali WMF 2 nanti akan Oktober November nah ini sudah selesai ditulis terapnya oleh Dr. Jackie Musri asli Surabaya yang dokter pokoknya di kita itu enggak boleh banyak-banyak dokternya dokternya satu aja supaya enggak ruwet tapi kalau Ardi itu kita sekolahkan jadi dokter supaya ada dua sekarang lagi sekolah di ITB tentang Siel itu dalam bahasa Perancis langit artinya kalau mau mencapai langit ya kalau kampus di situ cuma menghasilkan profesional di bidang engineer kedokteran apa tapi tidak punya intervensi banyak contoh SBM ITB itu sudah merdeka sebelum ada MPKM makanya majunya cepat luar biasa dapat EECSB dalam waktu 7 tahun itu termasuk cepat tapi binus duluan dan UGM jadi sayang saja SBM ITB sama rektorat lagi tidak cocok mudah-mudahan ada kompromi cepat sudah dipanggil sama DPR segala macam dan sebetulnya PTN-BH itu tergantung dirinya tapi malah susah prognisam itu selalu bilang kenapa PTN-BH itu mau bikin program apapun laku kok jadi tidak mau gimana sih kok menahan diri makanya tiap Sabtu kita adakan begini supaya saling belajar dalam mempromosikan MPKM ini mempromosikan MPKM jadi kita tidak bicara program elit-elit apa UNMER itu program nyelannya kemudian apa program nyelannya daripada Wijaya Putra jangan takut sama PTN jadi memang sekarang eranya kompetisi dan BINUS umamanya dan TELU itu luar biasa TELCOM UNIVERSITI itu ranking TELU nomor satu BINUS nomor dua tahun ini swasta dan kami MAC Plus Institute terutama ARDI itu itu kerjasama dengan 50 kampus untuk sertifikasi jadi kami nanti akan melombakan sekarang karena SKPI Surat Keterangan Pendampingi Jasa nah itu sertifikasi kita itu satu-satunya yang ada di Indonesia untuk marketing yang diakui BNSP tapi kalau untuk mahasiswa gak usah yang BNSP kemahalan 2 juta itu persiapannya dan sebagainya brand sales service ada 3 yang BNSP nah itu selama dan sampai sekarang kita satu-satunya kalau dosen ya mungkin yang BNSP kalau mahasiswa ibu itu bisa yang 500 ribuan aja sama kita jadi ada 7 sertifikasi yang bisa dipilih digital marketing dan sebagainya sekarang lagi larisnya bukan main dan aneh kan kayak Universitas Ahmad Yani punyanya angkatan darat itu setelah apa sertifikasi untuk mahasiswa untuk fakultas kedokteran jadi tidak harus fakultas ekonomi tergantung yayasannya tergantung rektornya maunda nah itu sales service sama brand tapi ada 7 lagi nanti yang sertifikasi ada digital marketing ada nanti kalau memang berminat bisa sama RD atau mungkin sudah kerjasama ini ya saya tidak tahu tapi saya tahunya banyak yang segera UNS Solo UNER ya sama ITS ITS sudah perudi sekarang kan jadi ini pertama kali untuk bekerjasama dengan kita liwat sertifikasi nanti kemudian nanti belakangan macam-macam yang bisa kita lakukan termasuk bikin prudi vokasi perudi apa perudi apa perudi apa dan kami di MAK Plus membantu penuh pelaksanaan MBKM ke dirjen pendidikan tinggi dan dirjen vokasi dan LLDT yang Jawa Timur ya memang teman saya orang ITS jadi sangat disepot sangat disepot oleh LLDT jadi ini kesempatan untuk kampus swasta UMM sudah terkenal dari dulu di Malang cuma saya kalau dari Surabaya nanti kapan-kapan ke Malang ya mau mampir salam untuk rektor nah kemudian nanti Nijayaputra pasti kalau nanti dijadwalkan saya akan berkunjung tapi yang sering ITS karena ITS ini kayak rumah kedua masuk-luar masuk-luar ketemu rektor at any time ya itu aja dulu oh ya sama ubaya juga kita sudah mulai akan sudah mulai rasanya sudah mulai tapi yang paling gampang konsentrasi khusus kerjasama sama MAC Plus kita ikut ngajar ikut naruk magang dan sebagainya dan harga ininya bisa naik harga school fee nya bisa naik karena kayaknya kita daya tarik untuk kampus-kampus yang benar tapi kita tidak bisa kerjasama dengan semua kampus tapi kita akan pilih yang sertifikasinya lancar seluruh Indonesia termasuk UNSRAD dan sebagainya nanti kita akan melanggar jauh itu dulu Amba Amba ini dari Bali sekarang kan online-online bisa ya jadi Amba ini anaknya raja di Bali anaknya raja tapi enggak mau jadi raja sekolah di Inggris dan sebagainya makanya ikut saya salahnya dia kok ikut saya ini Amba silakan kamu mau terus kenapa tapi saya akan memandu Pak Rektor habis sudah Pak Rektor saya izin keluar kalau pulih sudah Pak Rektor nanti memperkenalkan Wijaya Putra ada pertanyaan tahanan langsung yang bisa saya mandu maaf ya Bu Warek saya harus Asia Maktik Indonesia nanti dipandu sama Artimiter Pak Turun terima kasih Pak Turun baik terima kasih Pak Hermawan memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif berbasis riset meningkatkan kapasitas dan kualitas riset serta publikasi yang inovatif menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis keilmuan dan riset melalui pengembangan sistem manajemen pengabdian masyarakat yang unggul mengembangkan kerjasama di tingkat lokal nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing dan memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang baik bagaimana strategi dari Bapak Doktor Budi Endarto SHM HUM Rektor Universitas Wijaya Putra sesaat lagi Pak Budi akan berbincang yang langsung dipandu oleh Pak Hermawan sekolah yang satu ini tetap di Marcus Goes to Campus Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 disini ada 6 fakultas ekonomi pertanian ilmu sosial politik, hukum teknik, bahasa sastra dan juga pasca sastra nah ini bisa langsung kerjasama sertifikasi sama kita Pak Rektor silahkan terima kasih Pak Irmawan Assalamualaikum Wr Wb selamat pagi dan salam sehat semuanya terima kasih saya merasa tersanjung diundang dalam bus to campus yang sangat prestis ini, pertanyaan saya sampai hari ini, sampai sekarang juga belum terjawab ya radar apa, sampai Wijaya Putra, sampai masuk radarnya ini suatu penghormatan bagi kami terima kasih Pak Irmawan masuk radar kita kita yang mau diajak kerjasama sertifikasi karena kita terus terang dari 5.000 kampus di Indonesia 4.000 sekian ya kita gak milih semua Pak jadi ada tim kita yang milih-milih dan konsultasi terima kasih Pak Irmawan terima kasih Pak Irmawan masuk radarnya Mark Plus ini suatu penghargaan penghormatan bagi kami dan yang berikutnya adalah Pak Irmawan ternyata kami kita satu almamater Pak saya dari Ubaya juga untuk sarjan hukumnya Pak Irmawan suatu kebahagiaan juga ini baik baik-baik-baik sekalian mungkin saya bisa share screen ada beberapa hal saya juga mau menggunakan materi guide dari Mark Plus yang di tuangkan dalam tournya yang pertama saya akan menyampaikan bahwa IJ Putra saat pandemi ini ada suatu kondisi kondisi yang sangat memprihatinkan ya karena kalau kita melihat saya ingin menyampaikan the story of yesterday dulu ya dua tahun ini Pak Irmawan Bapak Ibu sekalian bahwa pandemi ini seluruh aspek kehidupan di dunia ini kan mandat bisa dikatakan stuck dan bahkan turun apa itu tempat-tempat wisata dan segala macam termasuk juga pendidikan di dalamnya juga pendidikan tinggi saya melihatnya bahwa orientasi kita pada saat pandemi itu mungkin sekarang dua tiga bulan mudah-mudahan enam bulan ke depan sudah gak relevan lagi apa yang kita lakukan selama dua tahun terakhir ya bahwa di pandemi ini konsentrasi kita yang pertama adalah kesehatan bagi dosen dan karyawan serta mahasiswa ini permasalahan apalagi kalau kita melihat bahwa mahasiswa kami kebetulan mahasiswa kami Pak Irmawan 20% itu dari Indonesia Timur NTT dan Papua ini sangat memperhatikan sekali kondisi ini akhirnya kami juga membuat langkah-langkah yang strategis untuk mereka yang pertama mereka mungkin tidak akan bisa pulang pada saat itu karena apa karena mereka belum divaksin kenapa belum divaksin karena kebijakan di Indonesia termasuk di Surabend atau Kersik vaksin itu mereka juga dari banyak sekali banyak berasal dari keluar pulau ini permasalahan-permasalahan kami yang kedua adalah kalau kalau saya salah waktu itu semua aktivitas baik di kampus maupun di luar kan dibatasi itu juga menjadikan anak-anak kita ya terutama dan Papua itu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitasnya ini permasalahan juga dampak dari pandemi ini kan juga berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat kita ini permasalahannya oleh karena itu pada saat itu Pak Jarmawan dan Bapak Ibu sekalian kita mengupayakan bagaimana vaksin itu bisa sampai pada anak-anak didik kita karena kenapa itu adalah menjadi bagian dari tanggung jawab kita mahasiswa kita kami selalu pimpin yang katakanlah begitu itulah tanggung jawab kami sebagai orang tua karena mereka juga mengkhawatirkan mereka pulang katakanlah kendaraan transportasi mereka harus tervaksin ini permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu bahkan puncaknya bisa saya katakan bahwa kami melakukan satu hal yang nekat karena pada pandemi gelombang kedua kalau tidak salah di apa coronavirus delta itu banyak sekali karyawan dan mahasiswa yang terpapar COVID-19 ini menjadi permasalahan kita juga nah namun untuk kita mendorong mereka untuk isolasi di rumah sakit atau tempat-tempat isolasi itu agak sulit karena memang penuh sekali dan langkah yang saya ambil waktu itu nekat ya kami menggunakan satu fasilitas yang baru kami bangun yaitu ruang kemahasiswaan untuk melakukan isolasi mandiri bagi karyawan dan mahasiswa itu dan disitu kita juga akan pada saat itu kita juga akan memfasilitasi baik itu makanan obat-obatan dan seluruh fasilitasnya dan alhamdulillah masa sulit itu sudah terlewati mahasiswa kita kembali sehat lingkungan kampus juga mulai sehat tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dengan aktivitas-aktivitas mereka studi di luar artinya di menggunakan online ada beberapa permasalahan yang mungkin tidak dijumpai pada masyarakat-masyarakat atau mahasiswa mahasiswa yang mampu mahasiswa kami yang dari NTT dan khususnya hampir semuanya kita berikan insentif pengurangan SPB selama hampir satu tahun untuk menggantikan biaya-biaya yang dikeluarkan di luar yang lazim dilakukan untuk biaya pembelian data pakai data dan segala macam ini juga kita lakukan berikutnya adalah yang kita lakukan maaf ini bukan sesuatu yang lihat tapi itu harus saya lakukan memberikan bantuan-bantuan misalnya sembako karena mereka tidak bisa keluar oleh karena itu kita juga memfasilitasi hal-hal semacam itu dalam perspektif ini yang kita tidak melihat dalam perspektif akademisnya tapi humanisnya mungkin relevan dengan yang sampaikan oleh Pak Hermawan atau pemikiran-pemikiran dalam bukunya Pak Hermawan dalam kondisi seperti itu kita wajib bergotong-royong dan kita melihatnya dalam perspektif yang humanis artinya apa? yang pertama saya sebagai rektor harus memutuskan hal-hal semacam itu kalaupun dikatakan bahwa salah misalnya rektor memfasilitasi isolasi mandiri di kampus saya yang bertanggung jawab tapi itu tujuannya satu untuk kesehatan mahasiswa kita dan karyawan kita itu Alhamdulillah tahun 2022 sudah mulai reda dan kita juga harus mulai memikirkan hal-hal yang strategis lainnya berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah dalam pandemi ini di sisi lain itu adalah musibah tapi di satu sisi yang lainnya adalah membendorong kita untuk lebih kreatif dan mempercepat proses-proses pengembangan model-model pembelajaran atau pengembangan-pengembangan sistem formasi karena apa? pada dua tahun terakhir kemarin itu masuk mayoritas kita melakukan aktivitas work form from home oleh karena itu perlu sistem informasi harus dikembangkan sebetulnya kalau melihat dari rencana strategis kita itu baru berakhir atau baru selesai tahun 2024 karena kita melihat dari sisi kebutuhan dan pembiayaannya namun ini mendorong kita terpaksa mempercepat akselerasinya adalah pengembangan sistem informasi yang terintegrasi bagaimana di satu sisi kita work from home di sisi lain aktivitas organisasi harus berjalankan begitu oleh karena itu pengembangannya meskipun sebagian kita sudah mengembangkan tapi itu percepatan akselerasinya itu karena pandemi artinya kalau saya melihat dari satu sisi itu adalah musibah wabah itu menjadi musibah dibagi kita semua dari sisi yang lain kita melihat dalam perspektif yang positif mendorong supaya mempercepat akselerasi pengembangan sistem informasi dan itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan kita dalam hal ini adalah bekerja dari rumah ini yang terjadi di Wijaya Putra oleh karena itu dalam dua tahun Alhamdulillah terselesaikan sistem informasi terintegrasi yang meliputi sistem informasi penimbangan mahasiswa baru sistem informasi penjaminan mutu sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat sistem informasi sumber daya manusia sistem informasi akademik sistem informasi kemahasiswa dan sistem informasi keuangan dan semuanya muaranya ada pada sistem informasi yang dikembangkan oleh komunis takdikti oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian ini ada hikmah dibalik pandemi ini sekali lagi di satu sisi itu adalah ada keterbatasan dan di sisi lain ada kreativitas dan upaya-upaya yang strategis yang harus berani kita lakukan mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sistem pendanaan untuk mengembangkan sistem itu Alhamdulillah kami memiliki tim ICT yang cukup solid meskipun dengan segala keterbatasan melalui kerja keras mereka kita sudah menyelesaikan sistem informasi terintegrasi tersebut pertanyaan berikutnya apakah sudah selesai belum karena kita akan mengembangkan terus sistem informasi ini agar memudahkan masyarakat kita dalam hal ini operasional kegiatan kita itu menjadi lebih efektif dan efisien dimanapun itu bisa dilakukan apalagi dalam kondisi di mana di kampus itu sepi sekali tapi mereka bisa beraktivitas menggunakan sistem informasi nah yang kedua yang kami kembangkan itu adalah sistem pembelajaran yaitu literasi pembelajaran digital harus berbasis di sana kalau mau jujur kami 2-3 tahun sebelumnya kita berinvestasi untuk pembangunan gedung memperbaiki ruang kelas memperbaiki fasilitas-fasilitasnya namun setelah kami selesaikan IDOL tidak bisa digunakan dan tidak mungkin digunakan dalam masa itu oleh karena itu kita berpikir bahwa harus ada literasi pembelajaran digital nah kami menyiapkan adalah portal jurnal digital library ini kita kembangkan dalam waktu 2 tahun ini online learning program bahkan kami yang terakhir adalah mengembangkan hybrid kelas dan studio learning serta podcast learning salah satunya yang saya pakai ini adalah podcast studio yang digunakan yang dikembangkan ada beberapa podcast studio yang kita kembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan ada beberapa bulan ini kita sudah menyiapkan 4 dan untuk studio hybrid kelasnya yang juga kita menyediakan artinya apa di satu sisi investasi yang 2 tahun kemarin kita lakukan dengan nilai yang menurut kami kapasitas kami sangat besar sekali semuanya berubah nah inilah satu hikmah yang bisa diterima jadi hal positif dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati berikutnya adalah bagaimana pertanyaan pertanyaan ini inovasi-inovasi pertanyaan-inovasi yang ditembangkan atau disampaikan menjadi guidance untuk untuk kegiatan ini berikutnya adalah inovasi-inovasi atau program-program bahkan sorry maaf ini gambarnya studio pembelajaran ini yang saya pakai ini podcast studio salah satu podcast studio dan hybrid plus dan kita kembangkan nah berikutnya adalah inovasi-inovasi mahasiswa Bapak Ibu sekalian di UEP sekarang ini kita meyakini bahwa UEP atau UEP dalam tahapan sebagai research university kenapa jadi research university pilihannya itu bukan pilihan memang tahapan-tahapan secara teoritis memang begitu kita sudah meninggalkan teaching university itu masalah insya Allah itu menjadi masalah lampau kita kita sekarang di research university nah mungkin akan mengarah para entrepreneur university dalam pengembangan perencanaan kita mungkin kita mulai tahun 2025 tapi apakah itu bisa terjadi atau bisa dilakukan atau tidak kita melihat 2020 sampai 2025 dulu nah dalam research university kami berkeyakinan bahwa ada dua tahapan ada dua scheme hasil research ini bagaimana simitas akademi kategori universitas baik dosen maupun mahasiswa harus berorientasi pada riset dalam pembelajarannya dan hasil-hasil research yang dikembangkan ini juga harus menjadi pilihan tergantung dari passion daripada dosen dan mahasiswa kenapa saya katakan begitu kita memberikan kebebasan pada mereka apakah passionnya itu adalah hasil research itu dihilirisasi melalui hilirisasi nah dan dalam hilirisasi itu pun ada dua jalan yakni hilirisasi untuk komersialisasi maupun hilirisasi untuk society development untuk pengabdian kalau kita melihat record kami kebetulan kami untuk ranking pengabdian pada masyarakat ini dalam dalam tahap atau dalam strata yang sangat bagus bisa dikatakan kalau saya diskusi dengan teman-teman dari perubahan tinggi yang lain kami di-stampeli bahwa UWP itu adalah perguruan tinggi pengabdi pada masyarakat yaitu memang pesen kami dan kemampuan kami dan itu yang kita dorong tapi tidak menurut kemungkinan bahwa dosen maupun mahasiswa itu juga mengembangkan risetnya untuk kepentingan komersialisasi salah satu yang dikembangkan oleh mahasiswa ini dalam bisa tampil memiliki kesempatan dalam KMI Expo tahun 2021 salah satunya yang mendapatkan juara dua untuk kategori makanan dan minuman dan ini untuk komersialisasi dan sekarang pun Alhamdulillah saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa ini salah satu apresiasi mahasiswa bahwa itu mereka mengembangkan bahkan sampai e-commerce dan menggunakan melalui sarana marketplace nah ini adalah satu kebutuhan-kebutuhan yang harus kita kembangkan yang kedua hilirisasi juga melalui pengabdian pada masyarakat nah ini kalau kita lihat ada beberapa mahasiswa kelompok mahasiswa projek-projek mahasiswa yang pasiennya untuk pengabdian pada masyarakat salah satunya adalah inovasi digital marketing untuk desa-desa atau sentra-sentra pengembangan makanan dan segala macam makanan dan minuman salah satunya sudah tahun 2002 ini mereka memperoleh suara dua di Universitas Yogyakarta kalau salah itu yakni inovasi digital marketing olahan produksi walan itu menjadi kalau Bapak Ibu sekalian apa itu si walan ini si walan adalah makanan khas atau buah khas dari kresik ini yang kita kembangkan dan samping itu mahasiswa kita juga mengembangkan inovasi-inovasi pengolahan pengolahan grupuk maupun geripik yang ada di daerah kita dalam hal ini yang dekat dengan surat UJU itu adalah kresik bagian selatan dan Bapak Ibu sekalian ada beberapa program lagi program holistik dan segala macam ini juga dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami nah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa kami sepakat untuk membuat parameter bahwa baik itu melalui hilirisasi melalui maaf hilirisasi dengan komersialisasi maupun pengabdian masyarakat alat ukurnya adalah ada tiga komponen yang harus terpenuhi dari hilirisasi itu harus memenuhi yang pertama harus masuk dalam market base yang kedua transaksi melalui e-commerce dan menggunakan digital payment yang harus kita kembangkan untuk mendukung ini kami sekarang lagi menyusun marketplace khusus produk-produk yang dikembangkan baik oleh dosen maupun mahasiswa teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk pengabdian juga sangat baik sekali salah satunya adalah desain maupun proses batik misalnya kami mengembangkan juga alat berupa mesin uap mesin uap raksasa yang kita kembangkan industri-industri batik itu dikembangkan oleh beberapa kelompok dosen di Jombang jadi banyak sekali yang kita kerjakan dan inilah menjadi salah satu keunggulan kita atau prioritas kita untuk pengembangan universitas saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini mungkin kita lebih banyak nanti dalam segmen jadi terima kasih saya cuma mau komentar aja kayaknya gak ada waktu memandu saya jawab karena saya mesti beralih ini Pak ini Pak jadi MBKM ini sekarang menyeimbangkan tentang riset dan teaching Pak sebetulnya jadi bahkan yang teaching itu bisa orang luar para praktisi sebab kalau kampus itu cuma riset itu sudah sudah jebrin sudah ada macam-macam jadi saya pernah saya balapalik ke Harvard Pak cuma dua minggu saya pernah mengikuti program khusus untuk profesor dari China dan bigger China greater China saya Indonesia karena ngajari Nanyang jadi saya keundang dua minggu Pak diajari cara ngajar pakai case jadi kita jadi murid Pak nah disitu di Harvard Business School itu justru riset sama teaching itu harus jalan bareng nah universitas itu kan dasarnya kan teaching sebetulnya bahwa sekarang risetnya dipimpin masuk risetek itu masuk dimana masuk di Pak Pak Nisam ya iya tapi enggak boleh kalau di Harvard itu riset itu garingan Pak dan sekarang ini kan ada kedai reka Pak Nisam itu sangat prihatin kalau riset-riset yang dilakukan dosen itu cuma ambil profesor tidak berguna untuk industri nah jadi kampus ini harus bekerja sama dengan industri seerat-eratnya dan harus mengundang lebih banyak lagi praktisi untuk ngajar nah ini dosennya biasanya Merry Pak Iri apalagi 8 semester disuruh ngeri ke 5 kan nganggur maaf loh ini maaf maaf sekali yang 3 itu kan boleh ngambil apa ngambil apa kerjasama itulah yang kita lakukan di Ubaya sekarang Mac Plus mencoba model dengan Ubaya 3 semester saja 6, 7, 8 supaya fakultas ekonomi itu 1 sampai 5-nya mereka 6, 7, 8 itu V-nya dimahalin Pak karena ada kita jadi lebih mahal tidak semuanya mau jadi yang mau itu dapat kita juga jadi ini salah satu contoh bagaimana MBKM itu jalan ya memang betul Brin itu yang bukan perguruan tinggi tapi kan memang harus ini maaf loh Pak saya tugas saya sekaligus forum ini adalah forum pembelajaran MBKM Pak jadi yang sepanjang saya tangkep selama hampir 2 tahun saya sekarang sudah di DPT tugas saya memang saya kan dari maklum institut Pak jadi bukan dari perguruan tinggi elit non-degree saya ini kursus sebetulnya Pak kalau zaman dulu namanya kursus cuma sekarang rodok ganteng disebut vokasi dan vokasi dan sebagainya makanya sekarang pemerintah itu lagi mau memperbanyak yang apa mempercayak banyak sesuduh yang puno kawan ini Pak bukan yang elit kalau elit-elit isinya profesor ya nanti isinya profesor dokter orang ngambil sains-sains terus nanti akhirnya tidak bisa dimanfaatkan saya lagi merintis di BA dokter bisnis itu yang pertama di Amerika itu Harvard tapi PTN-PTN juga masih ketakutan jalankan kayak gini yang ada di DSM dokter scientific manager aku tidak tertarik kalau DSM terus terang aku tertarik MBA sama DBA saya tidak tertarik kalau itu elit itu biar urusan kampus kalau kerjasama sama kita ya mesti kayak gitu jadi saya sekarang ada 4.500 kampus yang harus ditangani lewat MGTC ini ini episode ke-49 tidak lututi pak 2-2-2 kapan habisnya ini 5 tahun tapi ini masih diselingi juga kadang-kadang saya undang Dirjen untuk ngomong khusus di sini supaya forum ini menjadi forum MBKM yang betul-betul kita tukar-tukar pikiran maaf loh pak rektor saya kasih masukkan ingin mohon maaf pak turun saya izin keluar dulu ibu warek saya keluar dulu diteruskan Ardi Ardi coba kamu masuk sebentar supaya nanti saya bisa legoh keluarnya Pak Irmawan Pak Irmawan sebelum Pak Irmawan meninggalkan tempat ini saya bisa mencapkan satu saja Pak Irmawan saya dalam kesepatan ini menerima dan mudah-mudahan Pak Irmawan juga menerima kami untuk bekerja sama sertifikasi mahasiswa Pak 5 sertifikasi dulu Pak cepat orang saya sertifikasi jalan dulu aku berkunjung ke sana Pak siap iya Pak terima kasih Pak salam salam juga saya harapkan dalam kita tunggu di kampus Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Pak turun Pak turun Pak turun baik marketeers kita akan masuk ke segmen selanjutnya kita akan belajar ke segmen selanjutnya dengan visi menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang berkualitas pada jenis program pendidikan akademik fokasi dan profesi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang keahliannya berjiwa wira usaha dan berdaya saing internasional bagaimana strategi dari Ibu Dr. Prihatin Asih SEMSI AK CSRS Wakil Rektor 2 Universitas Merdeka Malang untuk menjadi salah satu yang terbaik sesaat lagi Ibu Prihat akan menceritakannya yang langsung dipandu oleh Mas Ardi Ritwansyah setelah yang satu ini tetap di Marplus Gusto Kampus Hai Selamat datang di Kampus Universitas Merdeka Malang Salah satu kampus pilihan di Kota Malang Kampus utama berlokasi di Jalan Terusan Raya Dieng dan Kampus Pariwisata berlokasi di Jalan Bandung Terdiri dari Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Teknik Fakultas Teknik Fakultas Teknologi Informasi Fakultas Psikologi Diplomat Kepariwisataan dan Program Pasca Sarjana Sebagai kampus inovatif Unmer mengedepankan proses akademik dan non-akademik yang merekatkan relasi intelektual antara dosen dan mahasiswa sehingga mahasiswa lebih optimal dalam proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi karakter yang unggul Mau kuliah di Unur Malang aja Marketeers masih bersama saya Ayu Ambalika dalam Markus Gustu Kampus Nah, Marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Nah, dalam segmen ini kita akan berbincang bersama Ibu Dr. Prihat Asih S-A-M-S-I-A-K-C-S-R-S Wakil Rektor 2 Universitas Merdeka Malang yang akan dipandu oleh Mas Ardi Redwansyah Mas Ardi, Ibu Prihat silahkan Baik, terima kasih Amba Selamat pagi rekan-rekan sekalian Ini kalau dari data kami Pak Rektor Buarek 650 nih sudah hadir Dan istimewa Bapak-Ibu karena hari ini ini pembicara semuanya dari Jawa Timur Pak Hermawan Surabaya Sampai sekarang beliau KTP masih Surabaya Bapak-Ibu Dan saya sendiri juga dari Jawa Timur dari ujung timur Banyuwangi Saya yakin mahasiswa-mahasiswi di Wijaya Putra dan Unmer juga banyak ya dari Banyuwangi Jadi kalau yang dari Banyuwangi boleh angkat tangan disini Saya yakin banyak Dan tadi senang sekali Pak Rektor menyambut langsung menawarkan diri ya Jadi kalau kami sering mengistilahkan acara MGTC itu acara untuk kenalan Bapak-Ibu jadi taruh gitu ya saling kenalan dulu dari situ berlanjut nanti mungkin tunangan gitu ya ada MOU kerjasama untuk mulai ada kolaborasi dan begitu jalan programnya nah itu sudah menikah Pak Mudah-mudahan nanti bisa jadi pernikahan disini Ya angkatnya dipercepat aja mas kalau bisa Dan dari pengalaman kami Bapak-Ibu biasanya kampus-kampus yang sudah jalan itu berlanjut terus jangka panjang artinya ini kan pernikahan yang saling membahagiakan ya baik tadi Pak Rektor sudah bercerita bagaimana pandemi itu ternyata ada berkahnya ya mengakselerasi kreativitas di perguruan tinggi nah tadi Bijaya Putra kita sudah dengar ceritanya hari ini kita lanjut ke kampus yang adem jadi kalau bicara Malang salah satu top of mind kampus tentu Unmer banyak teman-teman saya dulu seangkatan juga larinya cari ke Malang biasanya Jawa Timur kalau tidak ke Surabaya ke Malang karena enak seperti Bandungnya Jawa Barat tadi kita sudah dengar bagaimana proses adaptasi transformasi yang terjadi di Bijaya Putra berikutnya Ibu Warek mungkin bisa bercerita kalau di Unmer seperti apa yang sudah dilakukan selama dua tahun ini ya terima kasih Mas Adi Mbak Ambalika jadi selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat buat semua baik Pak Budi selaku rekan narasumber Mas Adi Mbak Ambalika dari Markles dan tentu yang kami saya hormati juga kepada Bapak Hermawan Kertajaya terima kasih kita sudah bisa bertemu jadi Mas Adi kami di Universitas Modeka Malang jadi yang pertama saya mohon izin karena sebetulnya Pak Rektor yang mau hadir di sini tetapi beliau harus istirahat jadi karena setelah selesai General Checkup jadi mohon maaf sehingga saya selaku Wakil Rektor dua yang dimohon untuk mewakili nah melihat apa yang disampaikan oleh Markles bahwa tema kita pada pagi hari ini itu adalah creativity innovation entrepreneurship and leadership dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia nah saya akan langsung melihat itu kalau kemudian cerita mengenai pandemi maka semua perguran tinggi mengalami hal yang sama sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Budi dan kami juga harus melakukan banyak hal dalam rangka untuk mengantisipasi nah tetapi ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan di kampus itu bisa normal kembali karena rasanya enggak kuliah kalau enggak ketemu Mas Adi jadi itu nah izinkan saya untuk share screen oke nah jadi ini apa yang akan saya sampaikan jadi saya berangkat dari tema diskusi kita pada pagi hari ini nah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hendra bahwa tiga hal nah empat kata itu memang tidak bisa terpisah saya melihatnya seperti itu karena kita pada masa sekarang itu memang tuntutan kreativitas dan inovasi itu menjadi necessary condition ya kan karena begitu dinamisnya perkembangan di masyarakat maka ketika kita akan bertahan dan berkembang itu memang tuntutan kreativitas dan inovasi jadi kita harus mampu berinovasi kenapa inovasi itu harus berasal dari kreativitas sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang baru ya kan yang itu mungkin harusnya berbeda dengan yang lain tadi yang disampaikan apa sih yang aneh diciptakan oleh perburuan tinggi ya kan nah itu kan butuh sesuatu kreativitas nah disitu kemudian itu adalah pengetahuan pokok yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur nah entrepreneur disini saya menganggap itu harus inovator gak bisa yang misalnya mencontoh itu tentu tidak akan jangka panjang nah mereka harus jadi pionir nah kalau pionir dalam bisnis pasti harus inovator dan juga mereka harus yang berani menanggung risiko ya kan nah ketiga berani menanggung risiko maka jatuh bangun itu hal yang biasa gitu ya dalam rangka untuk lebih besar ke depannya tentu mereka harus punya future vision dan competitive advantage-nya nah menjadi wira usaha maka saya lihat leadership-nya itu disini ya kan bahwa seseorang yang kreatif dan inovasi itu adalah modal dasar menjadi wira usaha tetapi untuk mengakselerasi kemampuan berwira usaha harus punya jiwa leadership nah kan seperti itu ya tadi yang saya sangat tertarik dengan apa yang dianalohkan dengan Pak Endra jadi memang itu sesuatu yang tidak bisa dipisah nah yang selama ini mungkin perguruan tinggi lebih yang kepunokawan jadi menciptakan profesionalisme gitu ya tetapi kemudian yang yang punokawan tapi yang profesionalisme itu adalah yang pandawa yang yang punokawan itu bagaimana kita perguruan tinggi akan mengembangkan jadi saya melihatnya seperti ini nah sehingga Pak sebagaimana juga disampaikan oleh Menteri Bapak Menteri industri kita bahwa Indonesia masih butuh banyak wira usaha dan dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih jauh tertinggal nah ini kondisi Indonesia yang seperti ini maka bagaimana nih kemudian perguruan tinggi perguruan tinggi itu yang mendidik generasi muda untuk siap menyambut tantangan ini nah ini yang kemudian menjadi concern kita selain yang tadi profesionalisme nah ini ini yang kemudian kita bagaimana perguruan tinggi itu harus mengembangkan kreativitas dan inovasi kita harus ingat bahwa kreativitas dan inovasi itu berangkatnya sebetulnya dari imajinasi benar gak jadi ketika makanya bangunlah mimpi setinggi langit ya kan mimpi serikali berawal dari imajinasi tapi berikutnya adalah ayo bangun lakukan untuk mencapai mimpimu sebagaimana disampaikan oleh Einstein bahwa sebetulnya tanda intelijensi itu bukan pengetahuan tapi imajinasi nah ini ini yang kemudian harus juga menjadi perhatian perguruan tinggi jangan fokus hanya pada knowledge tetapi bagaimana kemudian kita mengembangkan daya imajinasi supaya mahasiswa kita itu kreatif dan inovasi ya kan jadi ini yang menjadi tantangan bagi adik-adik mahasiswa dan juga kami perguruan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk terjun ke kampus kehidupan yang sesungguhnya yaitu dunia kerja nah ini ini yang melihat kami lah kemudian bagaimana kami akan menyikapi hal ini kan gitu ya kan nah sehingga kreatifitas dan inovasi itu harus dimunculkan di dalam diri individu mahasiswa maka siapa yang harus melakukan ya dua-duanya dari sisi individu diri sendiri dan kami di perguruan tinggi itu harus jalan bersamaan ya kan supaya tadi bahwa kita akan mampu menciptakan entrepreneur yang sesungguhnya yang kemudian mampu membangun Indonesia ya kan memajukan perekonomian Indonesia itu nah bagi adik-adik jadi silakan Anda harus membangun kreativitas inovasi dan kepemimpinan pada diri sendiri makanya apa yang harus dilakukan ya kan banyak hal yang harus dilakukan beberapa saya review misalnya ya mulai lakukan pertemuan dengan teman-teman adakan diskusi ya kan kemudian disitu Anda akan melatih bagaimana memimpin berkolaborasi bekerjasama dengan teman-teman yang lain sehingga ajaklah teman-teman itu yang memang orang-orang inspiratif gitu makanya ketika ada acara ini mestinya menantang kita untuk ikut oh iya ada Pak Hermawan Kertajaya yang beliunya itu sungguh sangat apa menginspirasi kita bahwa beliau sudah usia lebih dari 70 tapi semangatnya luar biasa inovasi-inovasi beliau lakukan dan tentu kita tahu tadi beliau juga sudah dikelilingi dengan banyak orang-orang hebat berteman dengan orang-orang hebat jadi harus memilih teman memang jadi adik-adik mahasiswa silahkan dapatkan teman yang itu nanti juga akan membangun kompetensi Anda jangan sia-siakan waktu dan kesempatan sehingga Anda akan tidak memperoleh apa-apa kemudian yang lagi adalah mahasiswa harus mulai bisa mengenali dirinya sendiri saya itu sebetulnya passionnya dimana kemudian punya cita-cita apa harus kekuatan saya apa kelemahannya apa kemudian juga mulai lihat dan peka lingkungan sekitar lihat peluang yang ada di sekitar Anda mungkin dari kesulitan-kesulitan itu maka muncullah peluang makanya tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa pandemi itu betul membawa apa menyebabkan kita menderita tetapi ternyata disitu banyak peluang jadi kalau kita lihat beberapa restoran itu tutup tetapi muncul go food go food yang lain nah ini kan berarti mereka bisa melihat peluang begitu ya kan nah sehingga Pak harus terus-menerus dimunculkan semangat kreatifitasnya jangan berhenti sekecil apapun itu lakukan coba gitu kan karena biasanya yang besar itu pasti berasal dari yang kecil jadi mulai dari yang kecil-kecil dan sudah gak usah ditunda lagi lakukan segera atur waktu sebaik-baiknya karena 24 jam itu cukup panjang ketika kita tidak punya kegiatan apa-apa tetapi itu menjadi sangat kurang ketika kita punya banyak kegiatan nah ini ini harus disadari betul oleh adik-adik mahasiswa bahwa dunia kita sekarang itu seperti ini ya siapa yang mampu bertahan mereka yang kreatif dan inovatif ya kan dan tentu tadi bisa memanfaatkan sekeliling ya kan dengan mengoptimalkan potensi diri yang ada gitu jangan mengeluh karena setiap manusia itu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan itu adalah komposisi yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya nah bagaimana kita dengan Universitas Merdeka Malang ketiga mempunyai tugas dan tantangan untuk membangun kreatifitas dan inovasi adik-adik mahasiswa tentu karena kami adalah Universitas maka Tridharma itu pasti pendidikan penelitian pengabian maka pembelajaran itu juga penting oleh karena itu kita kembangkan namanya project based learning ya kan jadi pembelajarannya bukan model ini tetapi mereka harus mempunyai proyek-proyek tertentu yang mereka selesaikan dalam waktu tertentu nah ini kan berarti butuh mereka inovasi kemudian kemampuan bekerja sama dengan teman nah ini kan artinya disinilah kita kembangkan bagaimana inovasi kreativitas dan leadership itu kita kita gembleng nah kemudian kami Universitas Merdeka Malang itu mengembangkan namanya integrated entrepreneurship learning nah ini yang saya sangat gembira ketika Pak Irmawan menyampaikan tadi beberapa sertifikasi yang bisa kami nanti kerjasamakan dengan Mark Plus jadi integrated entrepreneurship learning di kita itu meliputi pembelajaran ya seperti biasa pembelajaran beberapa konsep yang terbaru mengenai entrepreneur kemudian kita punya namanya entrepreneur day jadi itu setiap semester mahasiswa itu menggelar produknya nah karena ini dua tahun itu pandemi ini LPPM itu mengembangkan virtual entrepreneur day jadi kita model virtual entrepreneur day nya karena memang selama masa pandemi tidak boleh mengumpulkan banyak orang nah disitu sebelum entrepreneur day kita juga ada namanya business plan competition nah ini adik-adik diminta untuk berkreasi kemudian menerjemahkan itu dalam rancangan bisnis nah ini untuk melatih jiwa kewirausahaannya kemampuan kewirausahaannya ya kan nah pada akhirnya kami juga mensertifikasi nah ini yang kami sampai yang saya katakan ini klop dengan programnya Mark Plus jadi Entrepreneurship Entrepreneurship Certificate yang itu memang BNSP ya kan nah kita sebetulnya sertifikasi di Ulmer itu ada yang dengan BNSP itu yang P1 P1 itu kita sudah punya lisensi untuk menyelenggarakan kalau P1 itu kan memang untuk mahasiswa kita sendiri nah kemudian P3 kebetulan kita juga punya pembinaan kepada LSP P3 kewirausahaan jadi itu yang selama ini kita gunakan untuk membekali mahasiswa kita jadi tadi ada pembelajarannya kemudian Entrepreneur Day mereka harus gelar produk kemudian business plan mereka menerjemahkan ide-ide kreatif itu dalam rancangan rancangan bisnis kemudian akhirnya kita sertifikasi dan masih berlanjut kita ada incubator bisnis nah ini untuk meyakinkan bahwa usaha mereka akan bisa berlanjut karena ternyata kan berapa jumlah mahasiswa kita yang berwirausaha itu menjadi salah satu ukuran indikator kinerja utama perkenaan tinggi ya kalau zaman saya dulu gak ada ukuran itu tapi sekarang itu menjadi ukuran sehingga ketika itu dijadikan ukuran nah kita kan harus bagaimana kita harus mencapai ukuran yang terbaik gitu ya nah masih dalam rangka untuk Integrated Entrepreneurship Learning ini juga kami sudah mengembangkan Unmer Marketplace meskipun itu masih terbatas di promosi bukan sudah berkembang sampai seperti Sopi atau Tokopedia tapi itu cita-cita kami dimana di Unmer Marketplace itu tempatnya mahasiswa alumni itu mempromos produk-produk mereka nah itu jadi yang kita lakukan ya mungkin apakah ini bisa dibilang berbeda dengan yang lain apa sih yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk hal ini nah selain itu tentu kita juga tadi juga sudah disinggung melalui MBKM penelitian studiato proyek independen dan bira usaha nah ini MBKM ini jelas adalah apa membuat membuat mahasiswa itu bagaimana mereka punya jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan inovasi dan kreativitas dan mahasiswa kita itu semua program mereka beberapa mengikuti ya kan sudah mengikuti dan kami mengembangkan ini juga secara mandiri jadi kita mulai mengembangkan MBKM secara mandiri dengan melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan dunia bisnis ya jadi tidak sekedar mengandalkan program MBKM yang dibiayai oleh kementerian nah itu nah selain itu bagaimana Universitas Merdeka Malang itu mengembangkan kreativitas dan inovasi kita tentu melalui program-program kreativitas mahasiswa ya kan baik itu penelitian pengabdian yang dilakukan oleh pemerintah misalnya ya kan nah kenapa sekarang pun penelitian-penelitian yang dilakukan dosen pun harus melibatkan mahasiswa karena tadi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bisa kita nurturing untuk bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya ya kan nah program kreativitas kreativitas mahasiswa selain yang diikutkan kepada program kita juga melakukan secara individu jadi tadi seperti kompetisi business plan ya kan jadi kreativitas mahasiswa ini kita siapkan mahasiswa mengikuti program-program baik itu yang didikti atau kompetisi-kompetisi lain yang kita lakukan internal atau kompetisi-kompetisi lain yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain nah itu itu yang kita lakukan terhadap mahasiswa dan yang ketiga adalah nah ini tahun 2019 itu mengembangkan namanya manajemen inovasi jadi ada hilirisasi atau transformasi hasil penelitian dan pengertian kepada masyarakat supaya itu betul-betul termanfaatkan oleh masyarakat jadi hasil penelitian seperti tadi disampaikan oleh Pak Ehmawan nggak hanya berhenti di hasil penelitian menjadi dokumen apalagi hanya menjadi tadi disampaikan hanya untuk ngurus profesor nah itu makanya kemudian ada manajemen inovasi ya kan nah ini sebetulnya kami juga sedang mengembangkan namanya Innovation Week nah Innovation Week itu memang apa kita rencanakan untuk mahasiswa bagaimana mereka berkompetisi mengenai ide-ide inovasi mereka nah itu ya kan nah tentu untuk melatih ke pemimpinan mereka itu melalui organisasi kemahasiswaan yang ada di kita ya kan jadi disitu mereka akan melakukan pelatihan kepemimpinan kemudian berorganisasi sesungguhnya ya kan nah sehingga berlatih bagaimana meminist teman-temannya meminist program dan lain sebagainya yang itu tentu merupakan bagian dari kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin jadi saya sangat tertarik dengan analog yang disampaikan oleh Pak Irmawan mengenai kreativitas kemudian kemudian inovasi entrepreneurship dan leadership jadi itu pun yang kami lihat sebagai satu kesatuan yang harus menjadi tugas perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswanya untuk mempunyai kompetensi itu nah itu Mas Ardi yang bisa saya sampaikan ya kan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan perkenalan kemudian berdiskusi dan share ide konsep dengan Mark Plus ya kan dan bertemu langsung dengan Bapak Hermawan Kertajaya yang concern dengan entrepreneurship ya kan dengan pengalaman beliau yang sangat-sangat luas sehingga kita tentu akan berharap waktu yang akan datang bisa bertemu langsung mahasiswa kita dengan Bapak Hermawan kemudian juga dengan dosen-dosen nah karena kita melihat Pak Hermawan sebagai tokoh inspiratif yang bisa kami teladani jadi itu Mas Ardi yang bisa saya akan sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik terima kasih Bu Arek tadi dari cerita Ibu banyak hal yang bisa kita kolaborasikan ke depan sebagai contoh tadi Ibu cerita sudah ada program sertifikasi untuk entrepreneurship kalau sesuai dengan tema kita hari ini kan sebenarnya Pak Hermawan sering mengatakan creativity innovation entrepreneurship itu seperti tadi judul buku yang sedang kami susun itu kan entrepreneurial marketing mudah-mudahan kontur ini bisa diluncurkan di Bali menjelang G20 summit nanti itu kan mengawinkan dua hal entrepreneurship dengan marketing jadi kalau analogi kami itu seperti paling gampang itu seperti MotoGP yang kemarin baru lewat motor motor GP itu untuk bisa jadi juara pertama tentu harus motornya juga harus yang kualitasnya paling bagus tapi pembalapnya juga harus berani harus yang pengalaman dan seterusnya itu analogi ketika entrepreneurship dan marketing jadi satu Bapak-Ibu pembalapnya ini ibarat entrepreneurnya orang yang punya spirit untuk melihat opportunity ngambil resiko mau kolaborasi sehingga dia berani nyalip dan seterusnya ketika di arena balap tapi sejago-jagonya pembalap kalau naik motor bebek biasa ya kalah di MotoGP sehingga kita butuh motor yang canggih juga motornya adalah marketingnya bagaimana strategi efektif mengalokasikan sumber daya men-target segmen yang pas dan seterusnya dua-duanya ini tentu saling melengkapi jadi Bapak-Ibu memang nanti kita bisa kolaborasikan untuk sertifikasi marketingnya ini iya mas itu sudah jadi catatan kami nanti akan segera kita tindak lanjuti betul ini langsung kami juga koordinasi dengan tim di Surabaya nanti agar mudah juga untuk komunikasi dengan Bapak-Ibu di Surabaya ini ada sesi tanya-jawab ya ada sisa beberapa menit dan sudah ada pertanyaan sepertinya yang mau membacakan siapa ini boleh mas dari saya ya mas ya nanti atau yang ini oke siap anak raja yang minta saya ngalah siap kalau kayak gitu baik makasih Mas Ardi dan juga Bu Prihat kita sebelum kita masuk nih ke sesi tanya-jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ke kita ya lewat kolom Q&A dan juga chat nah tapi kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini nah ini untuk para mahasiswa kita ada dua acara menarik dulu menarik yaitu digital marketing bootcamp dan juga carrier week sebelum kita masuk ke sesi Q&A kita akan saksikan dulu video berikut ini silahkan selamat menikmati jangan sedih join aja digital marketing bootcamp dari Magplus Institute kamu bisa mengikuti lebih dari 20 sesi pelatihan yang diajarkan oleh para konsulten dari Magplus Institute dan praktisi digital marketing selain itu kamu bisa membangun portfolio bisnis melalui mentoring session dengan para expert digital marketing wah lalu di Magplus Institute ada apa lagi Magplus juga ada beberapa program sertifikasi menarik di mana Magplus menyediakan sertifikasi social media marketing sertifikasi peninjam kerja dan ada juga sertifikasi brand service dan sales yang dikeluarkan oleh LSP pemasaran terus buat kamu yang sudah belajar dan punya sertifikasi kamu bisa daftar di karir week wah apa tuh karir week karir week yang akan didatkan pada tanggal 18 sampai 22 Mei 2022 adalah webinar inspiratif dari startup atau multinational company upskilling workshop dan karir mentorship serta sharing dari para penerima biasiswa untuk meraih universitas impian kamu oke deh aku daftar sekarang oke marketeers kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke kita yang pertama pertanyaannya itu adalah dari Bapak Irfan Baruk Bapak Damianus Irfan Baruk Universitas Merdeka Marang nah ini pertanyaannya kita tujukan kepada tiga pembicara ya Mas Adi juga Bu Prihat dan juga Pak Budi pertanyaannya adalah apakah sebuah sistem informasi dapat meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan dan bisnis apa apa saja yang menjanjikan masa dan bisnis apa yang menjanjikan masa depan begitu baik jadi ini lebih kepada sistem informasi ya mungkin dari Pak Budi dulu lalu Ibu Prihat dan juga yang terakhir Mas Ardi silahkan Pak terima kasih Pak Amba dunia kita kan sudah dunia cerita jadi sistem informasi itu memang menjadi backbone menurut kami menjadi backbone jalannya organisasi apapun jalan organisasi tersebut jadi menurut saya organisasi akan mempermudah dan lebih memperlukan efisien terhadap pola kerja kita dalam satu organisasi yang kedua bisnis apa yang bisa menjanjikan sistem informasi ini mungkin itu yang saya tangkap semua aktivitas kita sudah berbasis disana bahkan kedepan yang lebih dominan itu adalah ekspor sistem dan metafor yang menjadi salah satu backbone pengembangan usaha kita bahkan bukan hanya sektor barang tapi juga sektor jasa Mbak Mas Ardi kebetulan saya lagi meneliti dan menerapkan kedepan akan menerapkan kami saya dari Fakultas Hukum sebetulnya juga advokat kami mengembangkan sistem informasi buat sistem informasi ekstron sistem untuk penggunaan layanan jasa hukum nah beberapa tahun yang lalu saya sudah mengembangkan virtual office jadi bisa melayani masyarakat pengguna jasa kita untuk berbasis teknologi informasi kedepan yang ingin kita kembangkan adalah ekstrosistem untuk layanan jasa hukum nah kalau melihat seperti itu menurut saya semua aspek akan tergantung pada sistem informasi dan teknologi informasi ini apapun itu baik barang maupun jasa termasuk jasa-jasa hukum maupun jasa-jasa yang lain saya pikir itu dari saya Mbak Ambah terima kasih baik terima kasih Pak Budi silahkan Bu Prihat ya terima kasih Mbak jadi yang pertama peran sistem informasi dalam bisnis oke nah kita sudah menyaksikan bersama bahwa bagaimana peran teknologi informasi dan sistem informasi itu mengubah sesuatu yang tadinya kita bayangkan tidak akan sulit untuk terjadi ternyata sekarang dengan mudah terjadi ya kan nah dalam perkembangan bisnis misalnya Sopi tidak perlu punya gudang tidak perlu punya persediaan gojek tidak perlu kokat tidak perlu punya mobil tidak perlu punya motor tapi mereka mengandalkan teknologi nah sehingga itu semua bisa jalan ya kan nah itu pentingnya nah makanya kemudian era sekarang itu memang era teknologi maka ketika kita masih menggunakan model lama jualan di depan rumah ya mungkin tidak ada yang lewat tapi coba masukkan di media sosial nah dimanapun tempatnya akan dicari ketika mereka apa customer itu penasaran jadi konsep marketing yang place price itu mungkin sudah dilewati dengan penasaran ya enggak ya kan jadi kita lihat banyak sekali sekarang misalnya usaha-usaha food and beverage mereka gak perlu punya gerai mereka gak perlu keluar rumah ibu-ibu rumah tangga tetap bisa menjalankan bisnisnya itu yang sekarang terjadi sehingga peran sistem informasi teknologi itu memang sudah tidak bisa dihindari nah kemudian bisnis apa ke depan nah kita harus tahu kondisi kita sekarang itu sangat dinamis ya kan kehidupan itu berkembang sangat cepat ya kan maka apa akibatnya life cycle product itu menjadi sangat pendek nah sehingga ketika kita mengatakan ada produk misalnya pertambangan sekarang sudah enggak lagi ya kan kemudian obat-obatan misalnya sekarang sudah ganti lagi nah karena apa karena tadi perkembangan dinamika kehidupan itu begitu cepat dan kemudian selera konsumen juga berubah dengan cepat sehingga apa disinilah pentingnya kreativitas dan inovasi untuk bisa melihat peluang yang ada dari kesulitan itu bisa dilihat sebagai satu peluang ya kan nah itu itu yang penting sehingga ketika kita mau ini apa sih misalnya yang food and beverage oke beberapa restoran tutup tapi gere-gere yang lain buka nah itu artinya sebetulnya semua masih bisa berkembang tetapi tadi jangan berhenti untuk berkreativitas dan berinovasi gitu Mbak Amba baik terima kasih Ibu silahkan yang terakhir menambahkan sedikit saja tadi karena Pak Rektor dan Bu Warek sudah konferensif sekali terutama yang kedua mungkin ya bisnis yang menjanjikan di masa depan jadi Bapak tadi kalau kami di Maklos kami ada model yang sebutnya 4C ini satu alat analisa sederhana yang bisa-bisa pakai untuk menganalisa trend dan sebagainya yang pertama adalah change perubahan kita harus melihat trendnya apa ini sudah banyak dibahas Pak Rektor dan Bu Warek teknologi arahnya kemana dari sisi sosial budaya sekarang gaya hidup seperti apa yang sedang trend lalu dari sisi hukum ekonomi dan sebagainan disitu kita bisa melihat kecenderungannya nanti akan kemana dan ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lihat hanya dengan bermodal gajet karena inovasi itu kadang kita tidak benar-benar mulai baru dari nol tapi melihat yang sudah ada dimana diadopsi ke lokal kita banyak startup itu yang lahir melihat di India sudah ada di Cina sudah ada di Indonesia belum ada trendnya dia melihat potensi yang sama dia bawa ke Indonesia pertama change perubahannya mengarah kemana yang kedua customer ada peluang dari perubahan tadi tapi customernya ada atau tidak kira-kira customer di Indonesia cocok atau tidak dengan tren seperti itu yang ketiga kompetitor trennya ada customernya banyak yang main ternyata sudah banyak juga pertanyaannya apa yang bisa kita kira-kira kita ciptakan yang beda dari kompetitor yang sudah ada terakhir baru kita lihat ke dalam company kita yang terakhir company sumber daya apa yang bisa kita atau perlu kita siapkan untuk mendapatkan ruang di 4C itu yang mungkin bisa alat banyak setuju sekali terima kasih mas Ardi ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ada pertanyaan dari bapak yakobus jarong dari visip uwp bagaimana strategi untuk masuk ke culture mahasiswa di kampus untuk membangun ruang akademis yang kompeten dalam rangka menghantarkan mahasiswa untuk menjadi kreatif dan juga inovatif mungkin dari Bu Prihat lalu Pak Budi lalu Mas Ardi silahkan Bu iya jadi memang ketiga sekarang anak muda ini kan generasi ini kan sudah berbeda ya dengan generasi para dosennya atau ini ya kan sehingga memang kami di pendidikan tinggi itu harus paham betul bagaimana karakteristik generasi saat ini gitu ya nah kemudian kita harus tadi seperti yang dicontohkan Pak Hermawan ya kan dari sisi baju aja itu harus bisa menyesuaikan gitu kan nah itu yang kemudian kita bisa mendekati mereka menyatu mereka jadi kami selaku dosen ini melihat mahasiswa itu bukan seperti harus diberi pengetahuan tetapi mereka adalah yang harus diarahkan ya kan kemudian apa namanya diarahkan dengan dibangun kreativitas dan inovasinya jadi jadi bukan model doktrin tetapi digali di nurturing kemudian memang itu tugas kami harus seperti itu di nurturing kemudian dibina diarahkan ayo kamu punya pemikiran apa makanya kemudian dalam beberapa sekarang itu ada namanya studi independent kemudian project based learning ya kan nah itu yang kemudian mengasah mereka untuk menemukan ide-ide baru berinovasi dimana mereka harus berkolaborasi dengan teman-temannya antar disiplin ilmu jadi tidak hanya di misalnya kalau mahasiswa yang kuliah di hukum ya berkumpul dengan orang enggak tapi mereka harus berkolaborasi sehingga ini ada ide bagaimana di sisi hukum kemudian bagaimana nanti dari sisi ekonominya dari sisi teknologinya nah itu harus kita kita lakukan seperti itu gitu Mbak Ambalika baik terima kasih Ibu Prihat silahkan Pak Budi terima kasih Mbak jadi kalau untuk membangun kreativitas mahasiswa bagaimana disampaikan tadi simulat Bu Prihat ya bahwa sekarang konsepnya kan student center learning learning by project dan segala macam untuk itu diperlukan wahana wahana untuk mahasiswa berinteraksi dengan beberapa mahasiswa dari program studi yang lain karena perlu adanya pertukaran-pertukaran kesempatan untuk studi di program studi yang lain itu kan hak dalam memberikan kita itu sekarang berhak untuk mengambil di program studi yang lain itu yang pertama yang kedua ada wahana-wahana yang kita siapkan sebetulnya di UB itu sudah mempersiapkan sarana atau metode bahkan juga komunitas yang mengembangkan kreativitas kreativitas itu yang kita dorong untuk mereka berkompetisi salah satunya adalah kompetisi-kompetisi baik itu level di regional maupun nasional tapi ini menjadi salah satu apa ya menjadi salah satu bentuk pengembangan kreativitas yang berbasis pada learning by project nah ini yang harus kita kembangkan dan ketiga kalau menurut saya ada space space tertentu yang kita siapkan agar mereka bisa berkreasi berinteraksi bersosialisasi baik itu mengerjakan projek antara mahasiswa maupun dengan dosen nah oleh karena itu kita perlu kami space space tertentu di luar ruang-ruang kelas dan Alhamdulillah kami sudah membangun beberapa space space tertentu yang untuk berinteraksi ruang terbuka yang bisa digunakan untuk mereka berinteraksi dan ke depan kami juga akan mengembangkan bukan ke depan dalam beberapa bulan ke depan kami akan mengembangkan semacam co-working space yang kita bangun untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa bukan hanya dia kuliah di kelas setelah itu pulang tapi bagaimana sarana-sarana yang kita siapkan itu adalah tempat untuk berinteraksi mereka mengerjakan projek-projek mereka dan ada fasilitas training ada pelatihan diseminasi tentang kompetisi-kompetisi kita memang harus kita dorong kompetisi interaksi kolaborasi tidak ada artinya kalau kita tidak dorong untuk berkompetisi dari situlah muncul kreativitas-kreativitas dan dari situlah teruji kualitas-kualitas daripada mahasiswa karena apa dalam proses kompetisi itu bukan hanya bikin pronosal tapi mereka bagaimana mengerjakan proposal tersebut menyusun proposal tersebut melaksanakan kegiatan dan melaporkan itu adalah proses kalau dilihat untuk rangkaian pada bisnis rangkaian bisnis yang harus kita dihadapi nanti ke depan untuk setelah mereka lulus oleh karena itu wahana yang kita siapkan adalah bagaimana kita menyiapkan mereka untuk berinteraksi mereka untuk menyusun proposal mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas nah kalau saya jelaskan dari awal tadi adalah itu itu dalam rangka untuk mengembangkan riset yang apply dengan aktivitas-aktivitas misalnya karena pesen dari Mijayi Mutra ini lebih banyak pada community development maka hasil risetnya hanya bukan berorientasi untuk pengakilan pada masyarakat namun segala lagi yang kita ciptakan atau yang kita siap yang minggu adalah bentuk-bentuk pelatihan dan training-training yang secara berkelanjutan berkesehatan termasuk sarana-sarana lainnya yaitu ruang-ruang terbuka ruang-ruang public space dan dibangun untuk fasilitas mereka di luar ruang kelas menurut saya begitu terima kasih Pak Amba baik terima kasih Pak Budi silakan Mas Ardi boleh sekalian closing statement ya Mas habis ini oh sudah selesai terakhir ya baik jadi saya hanya merangkum saja yang disampaikan beberapa kata kunci bahwa kampus adalah menyiapkan wahana atau lingkungan tidak bisa mendoktrin kamu harus kreatif harus kreatif mau dihipnotis juga sulit tetapi dinertur dirangsang lewat dari projek sebagaimana disampaikan Pak Rektor lalu lewat belajar dengan lintas jurusan artinya kampus menyiapkan sebanyak mungkin kesempatan sehingga mahasiswa akhirnya berinteraksi dengan sebanyak mungkin hal baru mencoba hal yang baru dan kita yang membiarkan mereka nanti menemukan curiosity-nya rasa ingin tahu dan passion-nya kalau mereka sudah kepentok nemu itu sudah tinggal dilepas saja ini contoh real Bapak-Ibu anak saya kan baru kelas 6 karena dia sudah nemu suka ngulik-ngulik bikin kerajinan bikin teknik itu akhirnya dibiarkan saja dia googling sendiri belajar di Youtube sendiri sesuatu yang gak ada gak diajarkan sama sekali di sekolah gak pernah saya ajarkan bahkan saya gak bisa terus bikin dengan Youtube sekarang dia bisa berkreasi sendiri karena sudah nemu tentu kalau teman-teman mahasiswa lebih canggih lagi tinggal bagaimana kita kampus memfasilitasi mereka untuk belajar berinteraksi bertemu belajar hal-hal baru sebanyak mungkin sampai akhirnya mereka menemukan passion-nya apa mungkin saya ada satu cerita menarik Bapak-Ibu akhir tahun lalu sempat kami ada forum dengan Politeknik Pengembangunan Pertanian Pol Bantan di Indonesia di Malang ada juga di hati disitu ada yang curhat ini kita punya program Pak Rektor mirip juga kebirausahaan didanai dari pemerintah mahasiswa nanti semesta akhir bisa bikin es krim produk pertanian jadi birausaha tapi kemudian ada yang curhat tapi ini Pak begitu selesai lulus udah terbengkala itu bisnisnya gak dilanjutkan lagi setelah kuliah tapi kemudian kita coba diskusi lagi mungkin memang tidak harus sekarang mereka jadi entrepreneur barangkali mereka nanti coba dulu pengen kerja dulu jadi ASN jadi pegawai swasta tapi ketika kemudian mereka ingat pengalaman dulu mereka pernah jadi entrepreneur di kampus bisa jadi suatu saat nanti 5 tahun 6 tahun 7 tahun ke depan mereka ingat cinta pertama mereka dengan entrepreneurship dan kembali jadi entrepreneur dan ternyata setelah kita kulik-kulik banyak juga kasus ternyata seperti itu mereka coba dulu sekarang kan coba-coba ya dan akhirnya mereka jatuh cinta juga dengan entrepreneurship dengan kreativitas dan sebagainya sebagai orang tua kan kita hanya memberikan kesempatan mereka berinteraksi dengan sebanyak mungkin hal baru belajar hal baru dan mudah-mudahan nanti mereka suatu saat mendapatkan hasilnya seperti itu baik terima kasih mas Ardi nah marketeer sayang sekali sesi tadi juga sekaligus nih menutup perjumpaan kita dalam program marketeer Marcus Goes to Campus episode ke 49 kali ini saya ingin berterima kasih kepada Pak Budi Bu Prihat dan juga Mas Ardi yang sudah hadir pada hari ini ya bisa mengisi kampus episode 49 ini siap kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih karena tadi banyak banget ternyata pertanyaan yang masuk yang banyak banget yang curious juga tentang materinya boleh nanti Pak Budi Bu Prihat dan juga langsung di di kolom GNA baiknya nah marketeers jangan lupa nih saksikan terus Marcus Goes to Campus setiap hari 1 pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Ayu Ambalika beserta kerempat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri jangan lupa like comment and subscribe di channel Marcus Channel untuk mendapatkan update-update terbarunya stay clean stay healthy stay safe Indonesia sampai jumpa makasih mbak makasih siap bapak ibu terima kasih benar-benar bisa ketemu offline bapak ibu iya betul bapak ibu bapak ibu bapak ibu bapak ibu aduh terima kasih telah terima kasih telah Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih 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 Terima kasih